Intro Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Hunto Yungo dengan didampingi oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa PAPD Ferry Syamsidar Fudail menerima kunjungan Bupati Memberamo Tengah Rikiham Pagawar Dalam pertemuan yang digelar di kantor Dirjen Bina Pemdes Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta tersebut diantaranya membahas terkait penataan desa di Mambramo Tengah Provinsi Papua Yusharto mengungkapkan selain membahas tentang penataan desa pertemuan yang berlangsung singkat tersebut juga membahas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang disebut dengan PAMSIMAS Usai pertemuan Dirjen Bina Pemdes, Yusharto Nto Yungo berharap Semua program pemerintah dan hasil-hasil pembangunan yang ada di Mambramo Tengah Provinsi Papua bisa tetap terjaga dengan baik Beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya bahwa di Mambramo Tengah itu akan melaksanakan penataan desa Memang penataan desa ini berkaitan dengan penataan daerah batas-batas antar daerah Kabupaten Mambramo Tengah dengan beberapa kabupaten ini sudah selesai, sudah ada peraturan menteri dalam negerinya dan akan dilakukan dengan penataan di tingkat desa Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan yang lain diantaranya program pengadaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau kita kenal dengan PAMSIMAS ini sudah ada sekitar 30 kampung yang ada di Mambramo Tengah Kami berharap Pak Bupati dengan kepemimpinannya akan menjaga semua penyelenggaraan pemerintahan berikut hasil-hasil pembangunan yang ada di Kabupaten Mambramo Tengah Dalam kesempatan yang sama, Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dijen Bina Pemdes yang telah menerima kunjungan tersebut Riki melanjutkan program-program pemerintah selama ini bisa dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya masyarakat Mambramo Tengah, Provinsi Papua salah satunya program PAMSIMAS Saya atas nama pribadi dan juga masyarakat Mambramo Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen dan seluruh jajaran karena bisa menerima kami dari Papua dalam rangka penataan kelembagaan kampung yang ada di Mambramo Tengah, Provinsi Papua Program pemerintah melalui Bapak Jokowi dan itu turun ke Bapak Mendagri dan diteruskan oleh Dirjen itu sangat luar biasa bagi pengembangan atau kehidupan masyarakat Papua lebih khusus dan lebih khususnya kami di Mambramo Tengah bagaimana kami merasakan banyak program dari pemerintah kementerian dalam negeri yang dimana telah ada program-program yang sudah kami rasakan seperti tadi ada 30 kampung yang sudah bisa yang dulu sulit untuk mendapatkan air itu mereka bisa dapat dan ini bukan hanya di kampung tapi bisa sampai ke sekolah, ke gereja, ke puskesmas dan juga ke kantor pemerintah dan juga pegawai-pegawai distrik juga menikmati itu ini satu hal yang menurut kami sangat luar biasa sehingga program ini kami harapkan dengan penataan kampung baru ini akan program itu lanjut sehingga betul-betul masyarakat Mambramo Tengah yang ada di sana merasakan program pemerintah selanjutnya dengan baik Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan selamat menikmati